oke baik, pada tutorial kali ini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana seorang dosen membuat quiz dan model quiz yang akan kita buat pada kali ini adalah quiz menggunakan multiple choice oke, disini saya sudah login sebagai dosen kemudian saya akan masuk ke mata kuliah yang diampu disini masuk ke media pembelajaran fisika ini yang saya akan contohkan hanya sebuah simulasi saja untuk teknisnya nanti ataupun soalnya bisa Anda sesuaikan dengan keinginannya masing-masing oke, untuk membuat quiz tipe multiple choice kita bisa masuk ke administrasi kuliah pada bagian sebelah kiri disini cari bank soal kemudian pastikan kita sudah mempunyai kategori disini saya mempunyai kategori yaitu quiz 1 jika sudah memiliki kategori kita bisa masuk ke menu question kemudian kita create new question disini ada beberapa contoh model dari soal kita pilih multiple choice disini pilih tambah oke misalnya nama pertanyaan adalah penjumlahan misalnya ini hanya sebeda simulasi saja berapakah nilai 4 ditambah 16 oke default marknya kita pilih 1 kemudian kemudian kita hanya diperkenanku untuk memilih jawaban satu jawaban model dari jawabannya adalah A, B, C saja disini kemudian kita pilih disini misalnya nilai yang benar itu misalnya 20 grade nya 100 kemudian kemudian boleh dikasih feedback apa kata-katanya disini boleh misalnya benar disini misalnya 5 ini nilainya tidak ada ini salah kemudian disini misalnya 18 nilainya tidak ada salah salah oke yang keempat biasanya multiple choice terdiri dari 4 pilihan atau 5 pilihan disini misalnya 21 saja ini salah kemudian misalnya 15 nilainya tidak ada feedback nya salah oke oke jika jawabannya benar akan muncul your answer is correct kemudian jika sebagian kita tidak menggunakan ini jika tidak benar jawabannya adalah incorrect oke kita simpan perubahan oke ini sudah masuk disini judulnya tadi penjumlahan kita bisa lihat preview nya disini pratampil oke jika kita jawab 21 maka hasilnya seperti apa oke salah ya oke start again kita pilih yang benar misalnya disini 20 oke oke jawabannya benar oke ee demikian cara membuat ee quiz dengan model pertanyaan multiple choice yang bisa kita masukkan nanti ke dalam ee quiz yang akan kita buat demikian terimakasih